Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan selamat pagi buat Sobat Ayah yang beragama lain ya Nah Sobat, pagi hari ini udah pada sarapan apa aja nih? Atau ada yang belum sarapan? Ayo pada sarapan Sobat ya, karena sarapan itu penting Sobat ya setelah semalaman itu perut kita kosong bagi yang gak puasa lah ya maksud saya tapi kalau yang sedang melakukan ibadah ya tadi kan udah sahur jadi tunggu malam saja Nah Sobat, pagi hari ini Ayah mau bikin bubur kacang hijau ketahan putih Sobat ya bubur kacang hijau ketahan putih dan bahan-bahannya Aduh, aduh, aduh bahan-bahannya ini Sobat ini ada ketan yang udah saya rendam semalaman Sobat ya sedikit terus ini ada daun pandan kalau gak ada daun pandan boleh dikasihkan irisan bawang merah Sobat ya kalau bawang merahnya habis kebetulan ada yang punya daun jambu air itu malah lebih bagus itu Sobat pucuknya itu yang mudah itu kasih aja satu atau dua lembar kayak gitu itu wah itu benar-benar enak Sobat ya karena kan di Hongkong sini kan saya belum pernah menemukan daun jambu air Sobat ya jadi saya gak pernah pakai nah ini dan ada empat Sobat ya gula merahnya empat empat biris gula merah dan juga sedikit kacang hijau yang udah saya rendam semalaman juga dan nanti ada santan Sobat ya santan instant nah Sobat langsung aja kita buat Sobat ya kita rebus air setelah mendidih kita masuk nah Sobat airnya ini udah mendidih ya kira-kira ini tadi 3 gelas Sobat ya sekarang kita masukin masukin ketannya kalau sekiranya airnya kurang bisa ditambahin Sobat ya daun pandannya dan juga gula dan ketang hijaunya kenapa saya masukinnya setelah air mendidih karena kan ketannya sama kacang hijaunya kan sudah saya rendam Sobat ya jadi gak khawatir kalau buburnya itu nanti lenis kayak gitu Sobat kalau tetannya sama kacang hijaunya ini belum kita rendam Sobat ya itu bikinnya bersamaan dengan air yang yang dingin Sobat ya maksudnya sebelum kita masak itu udah kita siapin udah kita masukin kayak gitu Sobat ya seperti cara saya merebus daun lepaya itu loh Sobat semua dalam keadaan dingin nah itu nanti juga gak ngelinis jadinya begitu Sobat nah ini nanti kalau mendidih Sobat ya itu kan kulitnya kacang hija itu kan pada naik boleh diambil Sobat ya nanti kita tambahkan santan sama sedikit garam Sobat ya sambil nunggu itu saya mau iris silinnya dulu kalau ini Sobat ya sobat ya sobat ya sobat ya sobat ya sobat ya ini nanti lihat Sobat sobat cepet banget sobat ya udah enggak sabar saya harum banget sobat ini bener-bener real harum sesekali kita aduk sobat ya karena kita kan enggak tahu ini yang bawah itu lengket apa enggak bah selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton